Bertemu kembali saudara, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur menahan jurubicara Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin atau Timnas Amin Nur Indra Karismiaji terkait kasus pajak dan tindak pidana pencucian uang. Kejari Jakarta Timur bersama Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dalam penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nur Indra Karismiaji pada Rabu siang. Saat ini politikus partai Nasdem sekaligus jurubicara Tim Nasional Pemenangan Anies Mohaimin telah ditahan di rutan Cipinang. Pengundali PT Luki Menteri Indonesia Raya dilakukan penuntutan terpisah sekira bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti penahanan salah satu jurubicara Timnas Amin Indra Karismiaji oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur. Saat berada di Banyuwangi, Jawa Timur, Anies mengaku menghormati proses hukum yang berjalan dan meminta penegak hukum adil dalam menangani perkara itu. Dan siapapun yang ditemukan oleh penegak hukum melakukan pelan-pelan berjalan di proses. Jadi kita hormati proses itu sambil saya berpesan kepada semua para kejuang untuk perubahan tantangan yang kita hadapi. Banyak sekali dari teman-teman yang bekerja untuk periksa pajak itu. Dan banyak sekali yang tidak diperiksa itu merasakan kemeriksaan yang tidak berbeda. Di lain pihak, Menko Polhukam yang juga calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai penangkapan jubir Timnas Amin Indra Karismiaji tidak bermuatan politik. Mahfud bilang semua orang yang terlibat hukum apakah itu pimpinan paslon 1, 2, atau 3 harus ditindak. Katanya hukum harus tegak. Duga kalau saya ya, semua orang yang terlibat tindakan hukum itu apakah di pimpinan-pimpinan paslon 1, paslon 2, paslon 3 ditangkep aja kalau terlibat korupsi. Kenapa? Ini hukum harus tegak. Saya tidak menilai itu politik. Beranjak ke kasus lain ya, Saudara. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan dalam kasus suap Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Sambil membawa sebuah dokumen, Wahyu mengaku siap diperiksa KPK. Mantan Komisioner KPU itu meminta KPK segera menangkap Harun sebab sebagai terpidana penerima suap dari Wahyu sudah menjalani hukuman dan bebas bersyarat sejak 6 Oktober lalu. Sementara Harun sudah ditetapkan tersangka sejak 2020 silam namun hingga kini tidak kunjung ditangkap. Sementara Komisi Pemilihan Umum Wahyu Tim penyidik KPK menggeledah rumah mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hal itu dibernarkan Kepala Pemerintahan KPK Ali Fikri. Lewat pesan tertulis, Ali mengungkapkan pemanggilan Wahyu sebagai tindak lanjut penyelesaian penyidikan perkara dugaan suap penetapan anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan tersangka HM alias Harun Masiku. Dikutip dari kompas.com saat ditanya apakah betul ada penggeledahan di rumah mantan Komisioner KPU, Kepala Bagian Pemerintahan KPK Ali Fikri mengatakan, informasi yang kami peroleh betul dilakukan penggeledahan. Meski demikian, KPK belum merinci hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik. Sebelumnya mantan politisi PDI perjuangan Harun Masiku harus berhadapan dengan hukum lantaran diduga menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa ditetapkan sebagai pengganti Nazarudin Kemas yang lolos ke DPR namun meninggal dunia. Dalam kasus ini, eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap KPK karena terbukti menerima suap senilai 600 juta rupiah dari Harun. Wahyu menjadi salah satu saksi kunci dalam perkara ini. Informasi terbaru dari pemeriksaan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam perkara penyidikan dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Irianda Mardanus langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Dan sebetulnya apa alasan dari pemanggilan ini mengapa pemeriksaan terhadap Wahyu baru sekarang dan hal apa yang digali dari keterangan Wahyu ini? Ya Tival pertanyaan yang bagus sekali ya. Kenapa baru sekarang kemudian apa saja yang digali itu juga tadi kami tanyakan langsung kepada Wahyu Setiawan, mantan Komisioner KPU yang ditangkap KPK 2020 lalu atas kasus dugaan suap atau dugaan menerima suap dari Harun Masiku yang juga menjadi tersangka atas kasus dugaan suap memberikan sejumlah uang begitu kepada Wahyu Setiawan untuk menempatkan dirinya di DPR. Waktu itu terkait dengan pergantian antara waktu karena ada salah satu anggota DPR yang meninggal. Kemudian walaupun ia berada di urutan terbawah begitu ya, tapi ia ingin duduk di kurusi DPR. Makanya ia menyuap Wahyu Setiawan, Komisioner KPU saat itu. Beberapa menit lalu Wahyu keluar dan juga menyatakan beberapa hal yang kemudian juga tadi banyak kami tanyakan terkait dengan apa pemeriksaan yang dilakukannya sore atau siang atau pagi hingga sore hari tadi. Tadi kalau pemeriksaan sendiri sekitar 7 jam, sekitar pukul 10 dimulai oleh penyidik KPK. Kalau tadi yang kami dapat atau kami simpulkan dari pertanyaan Wahyu adalah terkait memang masih atas kasus dugaan suap yang menjeratnya. Tapi yang ia tekankan, tadi pertanyaan besar kenapa sampai sekarang ia yang sudah menyelesaikan tanggung jawab atas perbuatannya ini mempertanyakan kemana pendegak hukum yang saat ini masih dalam tanda kutip gitu ya, membiarkan Harun Masiku, orang yang kemudian dugaannya memberikan suap kepadanya, masih berkeliaran bebas, bahkan belum ada tanda-tanda akan ditangkap. Nah tadi juga yang berkaitan atas pertanyaan Anda Tifal ini terkait dengan kenapa baru sekarang ini dibuka kembali atau kenapa baru sekarang ini dilakukan lagi pemeriksaannya. Itu juga yang tengah kami coba konfirmasi baik itu kepada KPK maupun tadi kepada Wahyu Setiawan. Kalau KPK sendiri ini memang kita harus menunggu rilis pasti atau penjelasan resmi dari KPK, tapi kalau melihat beberapa tanda-tandanya ini bukan tidak mungkin memang KPK yang pertama ini memiliki bukti baru. Yang kedua adalah karena Wahyu Setiawan belum lama ini baru keluar lagi dari penjara atas hukuman yang diterimanya, yang kemudian ia difonis 7 tahun penjara, tapi ia keluar bersyarat setelah 3 tahun sekian gitu ya di penjara. Yang ketiga adalah berkaitan dengan tadi bukti baru yang didapat KPK bukan tidak mungkin dari penggeledahan yang dilakukan KPK di rumah Wahyu Setiawan pada tanggal 12 Desember lalu di Jawa Tengah, khususnya di daerah Banjarnegara. Nah tadi ia juga menekankan ya, Wahyu juga menekankan bahwa penggeledahan memang betul terjadi di kediamannya, tapi kala itu ia tidak berada di kediamannya di Jawa Tengah, melainkan sedang berada di luar kota. Nah, satu yang pasti Wahyu diperiksa sebagai saksi kembali atas kasus uap pengaturan pergantian anggota DPR dalam mekanisme pergantian antarwaktu, yang kemudian waktu itu juga melibatkan Harun Masiku, politisi PDIP yang hingga saat ini sudah hampir 4 tahun burun tifal. Untuk lebih lengkapnya kita akan langsung dengarkan saja wawancara kami atau doorstop kami berapa waktu lalu setelah Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU ini keluar setelah diperiksa oleh KPK sebagai saksi. Dalam kasus ini sendiri KPK menangkap 8 orang ketika itu, tahun 2020 dalam operasi tangkap tangan dalam perkara suap penyuap pergantian anggota DPR dengan mekanisme PAW atau pergantian antarwaktu ini, tapi dari 8 orang itu kemudian KPK menetapkan 4 orang sebagai tersangka, diantaranya ex-komisioner KPU Wayu Setiawan, kemudian ada bekas anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, kemudian 2 kader PDIP, Saiful Bahri dan juga Harun Masiku. Saya ulangi lagi, hingga saat ini penegak hukum belum bisa menangkap Harun Masiku dan masih berkeliaran bebas entah di mana. Memang dinamika keberadaan Harun Masiku ini sangat tinggi sekali eksposurnya dalam beberapa waktu terakhir ini. Kita ingat juga waktu itu KPK sempat mencium begitu ya, tanda-tanda keberadaan Harun Masiku pada Januari 2020, mendeteksi Harun Masiku berada di sekitar Perguan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PT IKA di Jakarta. Namun pada saat itu juga yang tidak kalah heboh penangkapan atau upaya penangkapan yang dilancarkan oleh tim pendidikan KPK, ini infonya dihalang-halangi. Konfirmasi penghalangan ini juga belum jelas sehingga saat ini apa yang terjadi, namun ini juga penting untuk diingat sejumlah atau seluruh pendegak hukum bahwa kasus ini penting sekali untuk kemudian segera diselesaikan. Tifal. Dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan, Irian Damar, dan harus melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.